Salam sigap dan shalom, rendungan kita pada hari ini, Senin 5 Oktober 2020, berjudul Tempat Kudus dan Pengadilan Harus Dimengerti Dengan Jelas. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Tempat Kudus dan Pengadilan Harus Dimengerti Dengan Jelas, adalah sebagai berikut. Pertama, selama pengantaraan Yesus di tempat kudus di surga, kita harus menggunakan waktu berharga ini untuk mempelajari firman kebenaran dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Mereka yang ingin mendapat bahagian manfaat dari pengantaraan jurus selamat, tidak boleh mengizinkan sesuatu pun untuk mengganggu tugas penyucian yang sempurna dalam takut akan Allah. Jam-jam yang berharga, gantinya digunakan untuk kepelesiran, pamer, atau mencari keuntungan, harus digunakan untuk mempelajari firman kebenaran dengan sungguh-sungguh dan dengan doa. Pelajaran mengenai tempat kudus dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh umat Allah. Kedua, selama pengantaraan Yesus di tempat kudus di surga, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus di atas bumi ini dan mempunyai kasus akan diputuskan di pengadilan Allah di surga melalui para malaikat yang membuka kitab-kitab catatan surga atas nama-nama orang-orang percaya tersebut. Semua harus mengerti kedudukan dan pekerjaan imam besar agung mereka. Kalau tidak, tidak mungkin mereka mengamalkan iman yang diperlukan sekarang ini atau menempati kedudukan yang Allah rencanakan bagi mereka. Setiap orang mempunyai jiwa-jiwa yang akan diselamatkan atau dibiarkan hilang. Masing-masing mempunyai kasus yang akan diputuskan di pengadilan Allah. Masing-masing harus menghadap hakim agung muka dengan muka. Betapa pentingnya agar setiap pikiran sering-sering memikirkan pemandangan yang sungguh-sungguh dan hikmat pada waktu pengadilan dimulai dan kitab-kitab dibukakan. Bila mana bersama Daniel, setiap orang harus berdiri sendiri pada hari kesudahan. Ketiga, selama pengantaraan Yesus di tempat kudus di surga, Tempat kudus di mana Yesus melayani saat inilah yang menjadi pusat pekerjaan Kristus demi kelanjutan rencana keselamatan manusia setelah kematian Yesus di Golgota. Semua orang yang sudah menerima terang mengenai pelajaran ini harus menyaksikan kebenaran agung yang diberikan Allah kepada mereka. Tempat kudus di surga adalah pusat pekerjaan Kristus demi manusia. Tempat kudus itu menyangkut setiap orang yang hidup di dunia ini. Ia memperlihatkan rencana keselamatan, membawa kita kepada akhir zaman, dan menyatakan isu kemenangan dalam pertikaian antara kebenaran dan dosa. Adalah sangat penting agar semua menyelidiki pokok pelajaran ini, dan sanggup memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai pengharapan yang ada pada mereka. Keempat, selama pengantaraan Yesus di tempat kudus di surga, kita bisa mendapatkan pemandangan yang lebih jelas lagi mengenai rahasia penebusan setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Pengantaraan Kristus bagi manusia di dalam tempat yang kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya, ia memulaikan pekerjaan itu, yang sesudah kebangkitannya dia naik untuk menyelesaikannya di surga. Oleh iman, kita harus masuk ke dalam tabir, di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Di sana, terang dari salib di Golgotha telah dipantulkan. Di sana, kita boleh mendapatkan pemandangan yang lebih jelas mengenai rahasia penebusan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.